Hai ya baik selamat siang saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami tentang development jewelry keramik industri keramik dalam bentuk necklace atau bandul kalung ya dengan motif batik Indonesia perkembangan industri jewelry yang berdari bahan keramik dalam bentuk bandul di Indonesia ya karena motif batik Indonesia Nah seperti kita ketahui bahwa dari perkembangan di Indonesia terutama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dari tahun 2017 menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penting dalam rangka menumbuhkan industri manufaktur ya dalam hal ini ditandai dengan ya permintaan konsumen yang cukup tinggi kemudian akurasi kemudian desain produk yang disesuaikan dengan ornamen dan tekstur yang cukup komplek dan harus memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar di pasar nah begitu kami bergabung dengan kami berulia bekerjasama dengan naruma naruna ceramic studio yang perusahaan ini mengembangkan industri ceramik sebenarnya dalam bentuk untuk tabelware dan sekarang mencoba mengembangkan produknya dalam bentuk jewelry dengan basis keramik perusahaan ini ada di salah tiga Jawa Tengah Indonesia dan fokus produknya adalah dengan produk keramik kodak keramik dengan konvensional teknologi yang masih konvensional nah ini akan menjadi fokus dari research kami karena kan kami memadukan dari dua teknologi tersebut jadi karena disana sendiri juga proses ini dilakukan dengan proses konvensional sehingga semua dikerjakan dengan tangan ya sampai dengan produk jadi nah kami mencoba masuk dengan mencoba mengenalkan teknologi care system komputer edit reverse engineering system nah metode ini kita coba gabungkan dengan metode konvensional mereka nah penelitian sebelumnya sudah kami lakukan juga dengan perusahaan yang bersangkutan yaitu kita fokus di jewelry keramik ya dengan tekstur ya kita mencoba juga dengan ornamin islamic pattern ya kita coba dengan batik Indonesia beberapa produk sudah kami buat dan kita angkat juga di jurnal ya mulai dari desain manufacturing dan fabrication dan ini pernah menjadi proseding yang ke-6 dari international conference and exhibition on sustainable energy and advanced material nah ini adalah produk yang mau kita angkat kita teliti ya kita angkat berupa knuckles atau boleh disebut sebagai bandul dari kalung ya bandul dari kalung ada beberapa ukuran dan kita akan coba kita proses disini ya gambarnya disini kita buat menjadi satu model disini ya dengan menggunakan power shape nah ini beberapa software machine dan tools yang kami gunakan seperti cat kita menggunakan power shape auto dash kita menggunakan power shape untuk model 3D keluaran dari auto dash kemudian untuk cam kita menggunakan dua macam cam yaitu rinoceros kemudian yang satunya adalah power mills nah kita akan fokus nanti di rinoceros untuk proses roughing dan semi finishing sementara untuk power mill itu akan kita pakai untuk proses finishing kemudian mesin dan tools yang kita gunakan kita menggunakan CNC retrofit CNC and CNC retrofit dan beberapa tools cutting tools yang akan digunakan untuk proses machining di proses milling nanti nah ini untuk proses yang kami lakukan untuk proses roughing dan semi finishing kita menggunakan rhino prosesnya adalah demikian jadi dari power shape model yang sudah kita bangun dari power shape kemudian kita perbaiki menggunakan netfab supaya pada bagian-bagian surface yang sedikit terbuka bisa teratasi disini kemudian setelah perfect disini kita import di rhino dengan di kita masukkan di kita import di rhino di software rhino kemudian kita setting materialnya kita setting material kita set materialnya kemudian kita set cutting tools kita pilih cutting tools yang akan kita gunakan kemudian kita setting parameternya seperti itu kecepatan spindle kecepatan pemakanan semacam itu ya kemudian setelah itu kita coba kita simulasi dari simulasi kita cek apakah sudah sesuai ketika itu sudah sesuai kita buat NC code NC code yang kami pakai kita menggunakan mehtri kita menggunakan mehtri kemudian dengan controller mehtri kita running di roughing di CNC retrofit proses roughing dan semi finishing sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini masih belum halus karena prosesnya masih semi finishing nah keuntungan menggunakan software rhino itu proses machining bisa dilakukan untuk proses roughing dan bisa proses roughing dan semi finishing bisa kita lakukan dengan lebih cepat daripada lebih cepat waktunya daripada menggunakan power mills nah berikutnya untuk finishing kita menggunakan power mill ya kenapa kita menggunakan power mill karena kontur bisa lebih didapatkan lebih detail nah kita memadukan dua software ini karena memang dari segi waktu power mill di roughing dan finishing agak lama ya nah sehingga kita mencoba menggunakan rhino ketika kita di finishing kalau menggunakan rhino detail ini tidak bisa kita dapatkan sehingga di finishing kita masih menggunakan power mill nah proses di power mill itu sama seperti tadi tidak yang dari model di powership kita import di kita import di power mill kemudian kita setting material jadi setting material di power mill kemudian setting cutting tools ini setting cutting tools nah kemudian setelah setting cutting tools kita menggunakan setting parameter setelah setting parameter kita coba simulasi sehingga didapatkan konturnya kemudian setelah ini setting simulasi kita anggap benar kemudian kita buat nccode nccode nya sama menggunakan mehtri juga post processor mehtri ya nah setelah itu kita proses di mesin mesin cnc sehingga kita dapatkan nah hasilnya kita dapatkan ini kemudian tinggal kita potong modelnya kita potong sehingga kita dapatkan master pola ya proses ini masih menggunakan material yang kita gunakan disini adalah menggunakan yellow gipson ya istilahnya namanya yellow gipson walaupun dia tidak kadang tidak mesti harus berwarna putih gitu ya tapi tetap menggunakan kita menggunakan yellow gipson ya nah kemudian ini adalah post processor yang kita pakai mehtri ya bcnc retrofit kita menggunakan mehtri dan kebetulan dan memang dari rhino dan powermail bisa terkoneksi dengan baik dengan ini ya nah setelah master pola itu jadi seperti tadi yang saya sampaikan ini dipotong dipotong sehingga membentuk master polanya sendiri-sendiri kemudian dibersihkan dibersihkan dan dihaluskan kalau masih ada sesuatu yang mungkin scrap segala itu masih bisa dibersihkan sehingga kita dapatkan master pola yang sempurna nah dari sini kita buat pola cetakan menggunakan white gipson ya menggunakan gipson putih ya kita menggunakan pola membuat pola cetakan sehingga didapatkan pola cetakan setelah pola cetakan dibuat kita buat produknya menggunakan menggunakan pola material apa kita buat produknya menggunakan material dari es bone China dan istilah itu kita sebut dengan bone China materialnya kita sebut es bone China materialnya berupa selari cair di dimasukkan di dalam sini dimasukkan di dalam pola cetakan dan kemudian setelah itu apa kita keringkan dalam oven kita keringkan dalam oven kita buka sehingga kita sudah peroleh produknya nah kita menemukan es bone China material ini lebih lebih jernih dibanding menggunakan material yang lain gitu ya jadi lebih lebih jernih dan secara warna dia akan lebih cemerlang nah setelah ini kita dapatkan kita beri color kita beri warna kita beri color kita beri warna dan sehingga menghasilkan produk yang cukup bagus nah ini contohnya dari produk yang dihasilkan dengan menggunakan material es bone China dan sudah di color dan motif yang muncul di sini cocok untuk jewelry dari necklace nah dari proses kita berbandingkan dari proses yang sebelumnya yang menggunakan cara konvensional detail yang relatif kecil itu sulit untuk dijangkau nah sehingga dengan prinsip handmade memang agak susah kalau semuanya tidak menggunakan camp tidak menggunakan camp ada beberapa bagian yang cukup tipis itu susah untuk dijangkau kelihatan tapi dengan kita coba masuk dengan teknologi kami menggunakan camp bagian-bagian yang cukup tipis ini bisa ter wujud konturnya bisa terwujud ya nah dari sini kami mempunyai kesimpulan bahwa kombinasi cam rhino dengan power mill itu cukup baik sangat baik karena bisa menghasilkan waktu proses yang lebih baik ya lebih cepat ya dimana rhinoceros fokus pada proses roughing dan semi finishing ya sementara power mill lebih fokus pada kontur akhir kontur akhir sehingga waktu bisa dicapai dengan lebih baik proses roughing sampai finishing tercapai mendekati bagus ya kemudian untuk untuk proses finishing kontur bisa terdapatkan nah kemudian kesimpulan kesimpulan yang kedua penggunaan prosesor post-prosesor meh3 itu sangat pas mendukung untuk software baik itu power mill juga rhino ya sehingga terutama untuk power mill karena kan disini kita bisa memperoleh tekstur dan ornamen yang cukup detail akurat presisi dan konsisten ya sehingga untuk memproduksi untuk memproduksi produk-produk jewelry yang lain dengan kontur yang cukup tipis kita bisa andalkan baik itu dari presentasi kami dari kami dan kami ucapkan terima kasih